Intro Panggam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto melakukan peninjauan ke beberapa wilayah yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Guna melihat dan memastikan penanganan korban gempa bumi dengan kekuatan 5,8 skala ritar yang mengguncang pada minggu lalu. Panggam 9 Udayana ini langsung melakukan penyisiran ke lokasi bencana alam mulai dari Dusun Solong, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montonggadik, Kabupaten Lombok Timur hingga ke Desa Senaruh, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam wawancaranya, Majen TNI Beni Susianto mengatakan bahwa terkait adanya rumah tahan gempa yang sudah terbangun dan rusak akibat gempa minggu lalu, Panggam menegaskan akan melakukan pengecekan. Selain itu, ia juga menuturkan sesuai dengan laporan sementara, hal ini menjadi sambungan. Rumah yang tadinya rusak sedang dan ringan, kini berlanjut menjadi rusak berat. Tetapi rumah yang masih dalam pengerjaan akan dicek sejauh mana rehab rumah yang dilakukan pasca gempa. Nah ini kita akan cek ya, kita akan cek, tapi dari laporan sementara yang saya cek ke komendan-satuan saya, ini lumayan sambungan. Jadi rumah-rumah yang tadinya rusak sedang, rusak ringan, ini berlanjut menjadi rusak berat. Tetapi rumah-rumah yang sedang kita kerjakan, ini akan dikerjakan. Dan sejauh mana rehab rumah yang dilakukan pasca gempa yang lalu, menjadi rusak lagi atau tidak, ini kita sudah cek lagi. Lebih lanjut, Pangdam 9 Udayana berharap agar rumah yang sudah dikerjakan tidak mengalami kerusakan. Sementara jika ada, ia menegaskan bahwa hal ini menjadi evaluasi bersama. Dari Kebupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Dari Kebupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat